Di tengah tugasnya menyampaikan informasi perkembangan kasus terkonfirmasi positif, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Pemkap Tanjung Jabung Barat, Taharudin, justru dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona. Taharudin dinyatakan terpapar virus corona berdasarkan hasil uji swab yang keluar dan dirilis oleh Gugus Tugas Provinsi Jambi pada Senin 5 Oktober. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemkap Tanjung Jabung Barat, Taharudin, tercatat sebagai pasien ke-598 Provinsi Jambi asal Tancap Barat. Ia diduga terpapar virus corona dari salah seorang staffnya di Dinas Kominfo, yakni pasien 465 inisial HN 44 tahun laki-laki yang merupakan ASN Dinas Kominfo, dengan riwayat kontak perjalanan Jakarta. HN dinyatakan positif COVID-19 pada 28 September 2020. Tidak ingin dirahasiakan, jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemkap Tanjung Jabung Barat, Taharudin, langsung membuat video singkat. Melalui video singkat yang menyatakan dirinya positif virus corona, ia meminta doa agar kuat dan segera sembuh menjalani isolasi. Taharudin mengaku sejak diambil swab pada 26 September lalu, ia sudah melakukan isolasi mandiri dan tidak keluar rumah. Ia berpesan kepada masyarakat Tanja Barat terkhusus kota Kuala Tungkal untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Dari hasil swab yang dirilis oleh jurubicara Provinsi Jambi pada Senin 5 Oktober 2020, saya dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Semenjak saya melakukan uji swab per 26 September kemarin, saya telah melakukan isolasi mandiri di rumah. Diketahui per 5 Oktober 2020, Kabupaten Tanja Barat memiliki penambahan 14 pasien terkonfirmasi virus corona. Penambahan ini membuat total kasus di Tanja Barat menjadi 97 orang terkonfirmasi positif virus corona, dengan 28 orang sembuh dan 2 dinyatakan meninggal dunia. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.